Hai, gue Alvin Mawana Kembali lagi bersama gue dalam Masak.TV Ya, di Masak.TV hari ini gue pengen bikin asem pada daging Di sini gue punya ada cabai merah keriting Terus ada cabai merah besar Ada bawang putih Bawang merah, kunyit sedikit aja Daun jeruk, serai, daun kunyit juga Ada asem kandis, lengkuas, jahe Jadi prosesnya nanti gue bakal memotong-motong si bahan ini Cabai, bawang putih, bawang merah Kunyit, lengkuas jahe Lengkuas jahe cuma gue pakai sedikit aja Nah nanti bahan itu bakal gue potong-potong Dan gue akan blender Blender halus Kita masak di sini Langsung masukkan si daging Nah di sini gue pakai daging sapi Kita langsung ke prosesnya Nah jadi gue akan memotong-motong si bahan Gue akan memotong si bawang putih dan bawang merah ya Untuk potong-potong biar mudah juga pas di blender Si bawang putih yang dipotong Terus bawang merahnya Terus Si ulang kuas gue ambil setengah jempolnya Gue potong Gue bakal misur mudah Di jaring juga Dan diunit, lihat pakai semua Kita tariknya Cabe Dan bisa gue potong Sampai cabai keriting Ini Cukup Dan kita sekarang masing-masing Jadi si asam pada ini itu makanan dari daerah Minang Nah asamnya itu dari mana? Dari asam kandis Masih ayam sedikit Untuk mempermudah aja Oke Gue tutup dan kita bentuk Nah ini bumbunya udah halus sekarang Seperti ini Kita tunggal mengeprek-deprek berapaan lagi ya Ini bisa terlalu mengeprek Gue teprek si serai Lalu sepiahe Lalu pada Akhirnya gue bakal luang minyak Masih dulu Tinggal doang minyak Oke Seperti dia Adup Sebentar untuk panas Tinggal minyakin dulu Bintang jeruk Adup Sip Kuat saja yang masuk Kita tunggu sampai aromanya keluar Selanjutnya gue bakal masuk kisi bumbu Nah ini kayaknya aromanya gue udah buat keluar Ya Gue bisa masuk kisi bumbunya nih Lihat Masuk sedikit Tambahkan air sedikit Tambahkan air Sip Kita kasih bumbu untuk yang pertama ya Garam Ada lada Sedikit gula buat gurih aja Aduk-aduk Nah sekarang dagingnya langsung dimasukkan Jadi gak usah bumbu ini ya Bau langungnya hilang Jadi prosesnya katanya sih kayak bikin rendang Nah ini kita masak terus Terus nanti tunggu sebentar aja Sampai kira-kira udah berubah warna sedikit Gue bakal masukkan asam kandis Nah ini kita lihat baginya udah berubah warna sedikit ya Gue bakal masukkan asam kandis Ya gue disini masukkan satu aja Jadi aset juga bakal membantu buat Membuken si daging ini Ini sekarang kita tinggal masak Sampai daging nyempuk Kita tunggu Lumayan lama sih ini Paling bisa 45 menit sampai 1 jam Nah ini kita udah lihat ini udah sekitar hampir 1 jam Cuman ya Ini juga air udah saat sekarang Si kuahnya itu Dan sekarang kita bisa langsung plating Oke Si piringnya dada Kita ambil lagi ini Ini versi ini versi yang belum beda-beda Katanya kalau yang acara-acara apa Acara adat gitu Mereka pakai yang versi gini Ini Terus geram di atas Udah Simple kan Bikin nasum pradanya ga ribet Ini kan udah jadi sekarang Dan ini nasum pradanya Ingat kalau nonton video kita jangan lupa Subscribe channelnya Terus nonton video kita iklannya jangan di skip sekarang lagi Jangan lupa untuk follow kita di Twitter Google Plus Sama Facebook Dan yang penting tetap di Masak.TV Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax